Intro Kali ini kita bahas kembali film Exuma ya guys Film Exuma resmi jadi film Korea dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia hingga saat ini Film Exuma ditonton sebanyak 1 juta lebih penonton di bioskop tanah air Jumlah ini melampaui film Parasite di tahun 2019 Yang sebelumnya mencapai sekitar 700 ribu lebih penonton Angka film Exuma pun masih terus meningkat dan bakal terus bertambah Seiring kesuksesannya berbagai sisi dari film ini terus mengusik rasa penasaran penonton Detail-detail di dalam film sangat menarik untuk kita bahas Dan tak sedikit pula para penonton masih bingung dengan jalan ceritanya So kita langsung saja masuk ke pembahasannya Let's talk about it Ya mengisahkan cerita rakyat Korea Selatan yang dibalut dengan unsur spiritual, mistis, dan ilmu sihir yang kuat di era kekuasaan Jepang Film Exuma juga termasuk daftar film horror yang direkomendasikan oleh Joko Anwar Sutradara film asal Indonesia Ia juga mengungkapkan bahwa film ini film horror yang sampai level pikiran Bukan sekedar horror yang penuh dengan jumpscare atau riasan yang menyeramkan Nah jadi buat kamu yang belum sama sekali nonton filmnya Dan bikin penasaran sebagus apa sih film ini Buktikan aja di bioskop terdekat Film Exuma menceritakan perjalanan sekelompok ahli Di antaranya ahli feng shui, petugas pemakaman, dan dukun Yang mendapatkan tawaran job untuk membongkar makam keluarga kaya Korea Dengan imbalan yang sangat besar Namun di saat bersamaan, sesuatu yang buruk terjadi menimpa mereka berempat Setelah melakukan pembongkaran makam tersebut Di sini terbagi menjadi dua plot Yang pertama, menjalankan tugas sesuai perjanjian dengan keluarga kaya Korea Dan yang kedua, menceritakan rahasia kelam dari sejarah Korea Jepang yang sadis Dari teka-teki peti mati yang sengaja dikeluarkan Durasi film yang cukup panjang, 2 jam 15 menit ini Menggambarkan ajaran samanisme Korea secara natural Terutama saat penggalian tanah secara tradisional Seperti mencicipi tanah, menenangkan roh dengan ritual tertentu Dan mengalihkan roh untuk melakukan panggilan dari kubur Nuansa horror itu terbalut sempurna Saat dukun muda melakukan ritual pemindahan roh jahat pada suatu benda Yang diiringi dengan tabuhan gendang dan musik Atmosfer horror yang menegangkan berhasil diciptakan sejak awal Sampai kasus pertama berhasil dipecahkan Sayangnya transisi dari kasus pertama ke kasus kedua Suasana bagi sebagian orang kaya terasa kurang tegang Dan konfliknya membingungkan Ya ini karena banyaknya teka-teki spekulasi Yang membuat penonton bingung Kebingungan yang dirasakan 4 orang tersebut Juga dirasakan oleh penonton Teka-teki dimulai saat penemuan pemakaman keluarga Park Yaitu kakek buyut dari keluarga kaya Korea Yang dimakamkan di tanah terkutuk Sehingga membutuhkan ritual tertentu Agar peti dapat dipindahkan Nah usai pemungkaran kuburan dilakukan Ditemukan pemakaman ganda yang berbentuk vertikal Dan dililit dengan kawat besi yang cukup kuat Nah diceritakan pada zaman kekuasaan Jepang di Korea Terjadi peperangan supranatural Ada seorang jenderal Jepang atau Sogun yang kalah dalam perang Hingga dirinya dikubur hidup-hidup oleh biksu jahat Yang bernama Gisune Gisune terlibat melakukan penguburan terhadap si kakek buyut keluarga Park ini Nah setelah diselidiki lebih mendalam Sumber kekayaan si kakek ini berasal dari menjual negaranya Yang berhianat dan bersekongkol dengan Jepang Dan atas perintah biksu Gisune Makam si kakek ini diletakkan di atas pasak besi Atau tepat di atas makam si jenderal Jepang Yang ditandai sebagai simbol kekuasaan Jepang saat itu Dan konon katanya Yang menyebabkan semenanjung Korea Terpecah menjadi dua negara Adalah karena pasak bumi ini Keturunan keluarga Park terus mendapatkan teror Karena penempatan makamnya yang jelek menurut Feng Suya Sehingga arwah kakek marah Karena tidak ada satupun keluarga yang memindahkannya Dampak dari tindakan tersebut Menyebabkan roh kakek buyut menjadi dendam Yang kemudian membuat rohnya Ingin membunuh satu persatu keturunannya Termasuk bayi yang baru lahir Semua teror yang terjadi disebabkan oleh biksu Gisune Yang menjelma sebagai siluman rubah Disini Gisune dianggap Pemicu konflik antara keluarga Park dan Jepang Yang membuat empat orang tersebut Harus menuntaskan kekacauan yang terjadi Bagi yang masih bingung dengan poin-poin tertentu Di film Exuma Semoga video ini membantu ya Yuk simak penjelasannya Yang pertama kita bahas Yaitu arti rubah melukai pinggang harimau Masih ingat adegan keturunan Park yang kesurupan Ia mengucapkan kalimat Rubah melukai pinggang harimau Secara berulang-ulang Nah ini merupakan kalimat yang membawa petunjuk Untuk menghentikan permasalahan Harimau dianalogikan sebagai semenanjung Korea Atau Korea pada zaman dulu sebelum terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan Memang jika dilihat di petanya Semenanjung Korea terlihat seperti bentuk harimau Yang sedang dalam posisi tertentu Sedangkan rubah mengacu pada karakter Gisune Karakter ini digetahui adalah biksu Jepang Yang menanamkan pasak besi di tanah semenanjung Korea Iya di area makam yang terkutuk itu Itu artinya penancapan pasak besi yang dilakukan oleh Gisune Ternyata telah melukai pinggang harimau Atau menyakiti Korea Selatan Itu karena lokasi makam leluhur itu Berada di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan Yang kalau disamakan dalam bentuk harimau Lokasi itu tepat berada di pinggang harimau Terus angka-angka yang selalu disebutkan di film Exuma Siapa sangka ini ada maknanya guys Iya ketika saat adegan jiwa Bonggil ditahan oleh siluman jeneral Jepang Bonggil terus menerus mengatakan deretan angka yang tidak diketahui maknanya Namun ternyata angka-angka tersebut merupakan titik koordinat lokasi pasak besi yang ditancapkan guys Seperti yang sudah gue jelaskan Lokasi tersebut berada tepat di pinggang harimau Jika melihat semenanjung Korea sebagai sebuah harimau Itu juga merupakan lokasi makam tempat siluman jeneral ditanamkan Lokasinya di atas bukit yang bahkan dapat melihat tanah Korea Utara Memang benar bahwa tempat tersebut adalah mendekati perbatasan dengan Korea Utara Dan inilah yang menjadi petunjuk Kim Sanduk Untuk menemukan dan mencabut pasak besi tersebut untuk dihancurkan Ya soal pasak besi sendiri untuk memusnahkan siluman Jepang ini Hua Rim, Kim Sanduk, dan Go Yonggen harus menemukan pasak besinya Pasak besi tersebut harus dihancurkan agar tidak lagi menancap di bumi Korea Selatan Agar ubah tidak lagi melukai pinggang harimau Namun setelah terus menggali Kim Sanduk dan Go Yonggen tidak menemukan pasak besi yang dimaksud Dan ternyata pasak besi tersebut ditanamkan dalam jasad seorang jeneral Jepang Melalui berbagai ritual oleh Gizune Dan menguncinya dalam peti serta dimakamkan dalam posisi vertikal Karena sebagai pasak sudah sewajarnya ditancapkan pada tanah Poin selanjutnya Ya siluman Jepang ini berhasil dikalahkan lewat konsep Yin dan Yang Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan Yin dan Yang Sama seperti penggambarannya yang berwarna hitam putih Yin dan Yang digunakan sebagai konsep filosofi dari sifat saling berlawanan yang ada di dunia Hal itulah yang akhirnya disadari oleh sang ahli Feng Shui Kim Sanduk Jadi begini guys Jenderal tersebut memiliki elemen api Yaitu berubah jadi api untuk berpindah Serta elemen logam Yaitu pasak besi yang ditanam dalam dirinya Nah konsepnya elemen api berlawanan dengan air Dan elemen besi adalah lawan dari elemen kayu Untuk mengalahkan jenderal tersebut Kim Sanduk menggunakan kayu dan darah kuda sebagai pengganti elemen air Ia menyerang jenderal tersebut hingga lenyap tak tersisa Begitulah Terus kalau mengulik lebih dalam tentang siluman ini Dalam mitologi Jepang muncul makhluk supranatural yang dikenal sebagai Oni Yang mengklaim dirinya sebagai Dewa Perang Di pertempuran Sekigahara pada abad ke-17 Oni ini yang diungkap dalam film Exuma Diidentifikasi sebagai entitas yang pernah membunuh lebih dari 10.000 orang dalam hidupnya Dan kemudian menyatakan dirinya sebagai Dewa Nah menariknya Oni ini dianggap sebagai contoh iblis yang tunduk pada ajaran Buddha Terbukti dengan penghormatannya terhadap pagoda Buddha di Kuil Poguksa Dan mengingatkan kita Saat si siluman ini berhadapan dengan neneknya Huarim Dan ternyata si siluman itu hanya melewatinya saja Tidak ada perlawanan Oni Dewa Perang ini juga memiliki ciri unik Yaitu menghapal sutra intan Buddha Atau ayat yang diketahui untuk mengusir penderitaan dari entitas gaib Menariknya dalam film Exuma Oni tersebut menunjukkan perilaku aneh Dengan tidak menyerang tato ayat Buddha yang tersemat di tubuh Bongil Melainkan menerobos bagian yang tidak dilindungi oleh tato tersebut Ya setelah melewati serangkaian peristiwa yang paling mencekam di kehidupan keempat pemeran utama dalam film ini Pada akhirnya mereka melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kalah Meskipun demikian mereka juga masih dibayangi ketakutan pada siluman jeneral Jepang Yang sebenarnya telah binasa Ya itulah sedikit penjelasan dan poin-poin penting di film Exuma Yang tidak boleh dilewatkan Ada pendapat lain dari kalian? Jangan disimpan aja Silahkan komen di bawah Dukung juga channel ini dengan kasih like Lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya Oke universe, thanks for watching And see you next video Bye bye Sampai jumpa